Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Jambi telah menerima surat edaran KPU RI tentang penundaan tahapan Pilkada Serentak yang digelar tahun 2020. Ketua KPU Subhan mengatakan pihaknya telah melakukan pertemuan dengan instansi terkait seperti Bawaslu dan Pemerintah Provinsi Jambi terkait penundaan tahapan pemilihan kepala daerah. Ada empat tahapan yang terpaksa ditunda, salah satunya pelantikan panitia pemungutan suara, padahal 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi telah rampung melakukan tahapan rekrutmen PPS tersebut. Subhan menjelaskan pihaknya belum dapat memastikan kapan berakhirnya penundaan pelantikan ribuan PPS seprovinsi Jambi tersebut. Untuk sementara, mendasarkan instruksi dari KPU RI, jadwal pemilihan dan pemungutan suara tetap dilakukan tanggal 23 September 2020. Tadi kami sudah dapat laporan hasil rapat koordinasi Kabupaten Kota dengan PKP terkait, terus sepakat untuk menunda semua pelantikan PPS di sepas bulan. Kemudian yang kedua itu penundaan terhadap rekrutmen PPDP. Biasanya kan PPS itu sudah dilantikan di rekrut PPDP, petugas pembahiran daftar pemilih, itu sudah ditunda. Kemudian yang kedua itu terkait dengan pembahiran daftar pemilih, juga ditunda. Kemudian satu lagi tahapan yang ditunda yaitu tahapan terpat, kritikasi paktual terhadap calon persoalanan, yang kebetulan kita cuma ada satu di Tanjap Timur. Jadi khusus Tanjap Timur. Subhan meminta para PPS yang telah lulus tahapan dan akan dilantik untuk menjaga kesehatan. Andri Wijaya, TV Rijambi melaporkan.